Saudara kita awali kompas, Jember dengan informasi pertama. Dua narapidana lapas kelas 1 Surabaya di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur terpapar COVID-19. Sedangkan 23 warga binaan lainnya reaktif rapi tes. Hal ini disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, Gun-Gun Gunawan di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo pada Kamisuri. Kedua narapidana positif COVID-19 merupakan narapidana kasus narkoba. Keduanya berinisial S dan MJ, penghuni sel blok C. Mereka diketahui terpapar COVID-19 setelah mengeluh sakit lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum daerah Sidoarjo. Dari hasil swab, kedua narapidana tersebut ternyata terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka kini menjalani perawatan intensif di ruang isolasi RSUD Sidoarjo. Pihak lapas langsung melakukan tracing dan rapi tes kepada warga binaan yang kontak erat dengan kedua narapidana tersebut. Hasilnya 23 narapidana reaktif rapi tes dan diharuskan melakukan isolasi di 4 ruangan di blok kesehatan dalam lapas. Kebetulan di kita kita siapkan ruangan khusus memang. Jadi hasil dari tracing tadi yang menunjukkan gejala, panas, batu, bilik itu kita langsung lakukan isolasi. Demikian juga yang tanpa gejala, tetapi menunjukkan rapi tes reaktif, kita juga lakukan isolasi. Tim Liputan Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur